Kita akan membahas tentang tiga doa yang Nabi SAW bersumpah dengan tiga doa ini bahwa tiga doa ini kalau kita berdoa dengannya maka tidak akan ditolak alias dikabulkan Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah SWT Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan di siang atau pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang tiga doa yang Nabi SAW bersumpah dengan tiga doa ini bahwa tiga doa ini kalau kita berdoa dengannya maka tidak akan ditolak alias dikabulkan Allah SWT apa saja tiga doa yang Nabi SAW bersumpah disini bahwa doa-doa ini pasti mustajab secara umum bahwa tidak ada amalan yang lebih mulia dihadapan Allah SWT melebihi doa kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang lebih mulia dihadapan Allah SWT melebihi sebuah doa karena doa itu gambaran daripada tawhid seseorang bahkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan pasti terkandung doa disitu ibadah apa saja karena minimalnya saat kita melakukan ibadah kita hanya mengharap bahwa ibadah-ibadah kita itu diterima dan berpahala makanya doa ini nilainya sangat tinggi sekali tapi sayang banyak yang tidak tahu nilai sebuah doa padahal para Nabi dan Rasul mereka sangat mengagungkan doa seolah-olah tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali mereka para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kita lihat saja beberapa kisah yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana para Nabi itu saat mereka ditimpa kesulitan maka mereka akan tadaru merendahkan diri kepada Allah dan berdoa agar kesulitannya dihilangkan bagaimana Nuh alihissalat yang ketika kapalnya diombang ambingkan ombak yang sebelumnya Nuh alihissalat hampir tidak selamat dari kaumnya setelah 950 tahun berdakwah tetapi ditolak dakwahnya sampai-sampai ketika kaumnya ketika kaumnya sudah hampir berani bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Nuh maka Nuh berdoa kepada Allah Rabbi inni maglubun fantasir Ya Allah aku hampir dikalahkan oleh kaumku maka tolong aku maka semata-mata Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap Nabi itu kan punya doa yang mustajab semua para Nabi sudah mereka panjatkan doa-doa itu kecuali Nabi kita Muhammad s.a.w. sengaja tidak diungkapkan doa itu di dunia tetapi untuk menjadi simpanan di akhirat lah salah satu doa yang diijabah oleh Allah doanya Nabi Nuh adalah Nuh meminta kehancuran kepada kaumnya dan mengatakan jangan kau sisakan satu jiwa pun ya Allah kecuali kau binasakan dan Allah kabulkan makanya ketika Nuh meminta pertolongan kepada Allah maka Allah katakan dan melululantakkan semua yang ada menenggelamkan semua manusia dan tidak selamat kecuali yang ada di perahu Nuh kami selamatkan Nuh dan seluruh keluarga yang beriman yang ada di perahu itu dari petaka yang sangat hebat itu Nuh kemudian kita lihat Nabi-Nabi yang lainnya seperti Nabi Allah Zakaria lama dia tidak punya keturunan tetapi dia terus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan maka Zakaria pun berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran di permulaan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala kabar gembirakan kepada Zakaria ketika Zakaria berada di Mihrab malaikat datang dan mengatakan Yubashiruka Bi Yahya kami memberi habar dari Allah bahwa Allah sudah menghabar beritakan engkau akan memiliki putra namanya Yahya dan banyak lagi Nabi Ayyub yang ditimpa banyak penyakit akhirnya kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan akhirnya kemudian Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan nikmat-nikmatnya termasuk Nabi kita Muhammad saat Perang Badar malam 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 harinya Rasul berdoa kepada istighosa maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ketika engkau Muhammad beristighosa kepada Rabb maka Allah kabulkan istighosah dan keesokan harinya ketika terjadi Perang Badar Allah menangkan dan begitulah tidak ada tahu nilai sebuah doa kecuali para Nabi harusnya ini sebuah pelajaran bahwa jangan pernah remehkan sebuah doa karena itu silahul mu'min senjata kita orang yang beriman lah disana ada doa-doa yang Nabi selosam bersumpah dengan sumpahnya ini kalau kita memanjatkan dengan doa-doa itu pasti dikabulkan doa kita apa saja itu yang pertama disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu'an Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu'an merayatkan sebuah hadith jadi satu hari kata Sa'ad marartu bi Usman ibn Affan aku lewat dengan Usman ibn Affan radiyallahu'an dan ketika itu Usman berada di masjid fasallamtu alaihi aku pun mengucapkan salam kepada Usman itu tapi Usman tidak menjawabnya sampai tiga kali Usman juga tidak menjawabnya akhirnya kemudian kata Sa'ad fa'ataitu amiral mu'minin aku pun menjumpai amiral mu'minin yang ketika itu adalah Umar bin Khattab radiyallahu'an fa'kultulahu ku katakan kepada amiral mu'minin ya amiral mu'minin wahai amiral mu'minin dia mengatakan apakah telah terjadi dalam Islam ini sesuatu kata Umar bin Khattab wa madhak apa itu maksudnya maka dia mengatakan ya amiral mu'minin lo aku lewat di masjid Nabi disitu ada Usman fa'salamtu alaihi aku ucapkan salam kepadanya tetapi Usman tidak pernah menjawab salamku apakah ada peristiwa yang berubah dalam Islam kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini maka Umar radiyallahu'an akhirnya memanggil Usman memanggil Usman dan ingin menanyakan kenapa dia tidak menjawab salamnya Sa'ad bin Nabi Waqas akhirnya kemudian kata Umar ibn Khattab radiyallahu'an ma manaka alla takuna radad ta'ala akhika salam ya Uthman kata Umar ya Uthman apa yang mencegah kamu untuk menjawab salam dari saudaramu Sa'ad ini apa yang mencegah kenapa kau diam saja ada orang mengucapkan salam harusnya dijawab lah maka Usman ibn Afran radiyallahu'an mengatakan aku tidak mendengar salamnya aku tidak dengar macam mana mau jawab aku tidak dengar ya tapi Sa'ad bin Nabi Waqas mengatakan bahkan aku mengucapkan salam kata Uthman aku tidak dengar akhirnya kemudian Umar ibn Khattab radiyallahu'an berupaya menengahi dua sahabat yang hampir berselisih ini gara-gara mengucapkan salam dan tidak mengucapkan salam maka akhirnya kemudian Uthman pun mengatakan ya amiral mu'minin boleh jadi ketika itu memang aku sedang ada masalah aku sedang ditimpa masalah mungkin menghayal melamun gitu ya kayak kita kadang-kadang kalau menghayal itu ada orang ngomong di depan kita aja gak tahu padahal dia sedang ngomong sama kita tuh nanti kemudian kita tanyakan dengar kamu ngomong apa tadi itu orang menghayalkan seperti itu itulah yang terjadi kepada Uthman akhirnya kemudian Uthman mengatakan aku sedang ada masalah sehingga tidak fokus kemudian ditanyakan apa masalahmu dia mengatakan aku teringat doa yang Nabi s.a.w. bersumpah dengan doa itu aku teringat doa yang Nabi s.a.w. bersumpah dengan doa itu siapa yang membacanya maka akan dihilangkan setiap kesulitannya setiap kesusahannya setiap gundah gulanannya akan dihilangkan Allah masalahnya ketika Rasul hendak mengajarkan doa itu datang pula mengganggu Nabi dengan pertanyaan akhirnya dia lupa menyebutkan lafadnya dan Rasul pun langsung pulang kata Sa'ad bin Nabi Waqas ya Uthman bukankah aku ada di situ aku kejar Nabi s.a.w. dan aku pun penasaran apa lafadnya akhirnya kemudian aku ikuti Rasul di belakangnya sampai ketika Rasul masuk ke rumahnya aku ketuk itu pintunya dan aku katakan Ya Rasulullah doa apa yang anda maksud sampai anda bersumpah dengan doa itu bahwa siapapun yang berdoa dengan doa itu pasti akan dihilangkan dari kesulitannya maka Nabi s.a.w. kemudian mengatakan na'am ya Sa'ad da'watul zinnun idh huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fa'innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi shay'in qad illa stajabalahu kata Nabi s.a.w. kepada Sa'ad dakwahnya atau doanya zinnun pemilik ikan siapa maksudnya Nabi Yunus maksudnya doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin kata Rasul tidaklah seseorang berdoa tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya zinnun Yunus alihissalatu wassalam untuk meminta sesuatu kecuali pasti diijabah Allah subhanahu wa ta'ala mahasuran muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini kita tahu yang pertama adalah riwayat Sa'ad bin Abi Waqas dimana riwayat ini terdapat di dalam musnad Imam Ahmad kemudian juga sebagian ulama ahli takhqik menghasankannya dan Syekh Albani rahimahullah mensohihkannya dengan lafad da'watul zinnun idza'ah wahua fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fa'innahu lambiad ubihah rajulun muslimun fi shay'in qad illa astajaballahu doanya zinnun Nabi Yunus ketika dia berdoa dan dia di dalam perutikan dengan lafad la ilaha illa anta tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau subhanaka mahasuci engkau inni kuntu minal zalimin sesungguhnya aku benar-benar tergolong orang-orang yang melakukan aniaya atau zalim kata rasul fa'innahu lambiad ubihah rajulun muslim tidaklah seseorang berdoa dan dia seorang muslim fi shay'in qad meminta sesuatu illa astajaballahu kecuali Allah akan kabulkan permintaannya inilah doa yang rasul bersumpah siapapun yang berdoa dengan zinnun doanya Nabi Yunus pasti dikabulkan para ulama mengatakan kenapa demikian karena ada lima poin yang harus dicatat dalam doa ini yang pertama bahwa Nabi s.a.w. tegas mengatakan dalam hadis ini ketika orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus itu rasul dengan tegas mengatakan illa astajaballahu pasti dikabulkan rasul yang mengatakan pasti dikabulkan ya ini yang pertama yang kedua di dalam lafad doa itu ada lafad dut tauhid lafad tauhid la ilaha illa anta itu lafad tauhid dan lafad tauhid itu adalah lafad yang paling agung bahkan rasul mengatakan afdolu kalimati la ilaha illallah seutama utama kalimat adalah kalimat la ilaha illallah artinya bahwa tauhid inilah yang menjadikan kemudian lafad ini menjadi agung dan Nabi salallahu 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 sampai kemudian dalam ruaya tadi ketika hiwar antara saat dengan utman ibn afan radiyallahu an disitu Nabi salallahu salam menjanjikan siapapun yang membaca doa ini maka dia akan keluar dari kesempitan dan kesulitan hidup ini yang kedua yang ketiga bahwa hamba Allah ketika melihat doa ini dengan seks sama betul-betul kita renungkan doa itu maka disini ada ahammiyatu istish'ari adhamatillahi azza wajal disini ada perasaan pengagungan kepada Allah azza wajal kenapa demikian pertama disitu ada kalimat tauhid la ilaha illa anta yang kedua ada kalimat at-takdis subhanak pensusian Allah dan yang ketiga ada kalimat inkisar merasa rendah dirinya kita dihadapan Allah bahwa kita ini makhluk yang mudah melakukan dosa dan kezaliman makanya ketika kita pahami tiga makna ini harusnya muncul kepada hati kita ini perasaan istish'ar biadhamatillah lebih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat bahwa karena dalam dua itu ada lafan yang menyebabkan kenapa dua itu dikabulkan karena disitu ada kalimat al-imanu billah ada keimanan yang kuat kepada Allah dengan tauhid tadi dan yang terakhir disini diantara sebab kenapa dua ini sangat mustajab karena disini ada inkisar tadi kita ini menghambakan betul-betul kepada Allah kita merasa bersalah dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya makanya Nabi sampai bersumpah jadi sebenarnya Rasul tidak perlu bersumpah kan ngapain Rasul bersumpah bukankah setiap ucapan Nabi itu wahyu tidaklah Rasul berucap dengan hawa nafsunya yang Rasul ucap itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya lalu ngapain Rasul bersumpah pada Rasul itu dibenarkan ucapannya tidak lain ketika Nabi bersumpah dengan doa ini pasti dikabulkan menunjukkan apa keagungan doanya Nabi Yunus salatu tapi apakah kemudian doa ini khusus untuk Nabi Yunus salatu tidak kenapa demikian karena Allah berfirman disini apa firmannya Allah mengatakan dalam ayat yang lain Allah mengatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala dan zannun maksudnya Yunus adik salatu wassalam zannun itu ketika dia pergi marah dari kaumnya karena begini Yunus ini dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sebuah negeri namanya Nainawa Nabi Yunus itu diutus oleh Allah ke sebuah negeri namanya Nainawa dimana Nainawa di Irak itulah areal dakwahnya Nabi Yunus daerah Irak di satu perkampungan namanya Nainawa jumlah perkampungannya banyak artinya jumlah Yunus kaum Yunus itu banyak sekali dan Nabi Yunus adik salatu wassalam sama dengan para Nabi setelah dan sebelumnya berusaha mendakwahkan tawhid kepada kaumnya tetapi begitulah terkadang penerimaan dakwah para Nabi tidak semua diterima rupanya satu kaum itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Yunus ini ujian akhirnya Nabi Yunus saking marahnya mengancam kepada kaum Nawinawa kalau kalian tidak beriman dalam tiga hari akan turun azab kepada kalian ditunggu sehari tak nampak azab ditunggu dua hari tak nampak azab akhirnya ketika mau masuk hari ketiga Yunus pun pergi rupanya di hari ketiga di saat Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya kaumnya melihat tanda-tanda azab itu akhirnya ketakutan beriman semuanya tapi Nabi Yunus tidak tahu karena sudah pergi masalahnya makanya Nabi Yunus akhirnya mencari daerah baru naiklah dia kepada sebuah perahu tiba-tiba Allah takdirkan perahu ini berhenti di tengah lautan akhirnya nampak ada ikan besar yang mengitari perahunya itu semua manusia ketakutan semua manusia ketakutan dan mereka harus mengorbankan satu orang supaya dikasih makan ikan supaya ikannya menjauh dan tidak mencelakakan semuanya akhirnya terjadilah undian di sini dikocok bahasa kitanya kira-kira siapa yang berhak untuk dilemparkan ke dalam lautan untuk menjadi mangsa ikan itu supaya ikan ini menjauh akhirnya kemudian setelah dikocok gitu ya kayak ibu arisan keluar pula nabi yunus itu namanya orang-orang mengatakan janganlah zohirnya dia orang soleh bagus yang lain saja yang keluar namanya bagus preman saja dikorbankan tetapi dikocok lagi yunus lagi yang keluar yunus lagi yang keluar nabi yunus baru sadar mungkin ini kesalahan dia meninggalkan kaumnya padahal belum diizinkan Allah akhirnya dia pun melemparkan diri dari kapal itu langsung ditelan ikan tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan kepada ikan itu telan jangan kunyah katanya kalau dikunyah habislah akhirnya ditelan saja masuk dikeperut ikan kemudian ikan itu meninggalkan perahu itu kemudian masuk ke dasar lautan tidak dijelaskan berapa hari berapa minggu berapa berapa Nabi Yunus itu diperut ikan itu yang jelas setiap ikan itu masuk ke dasar lautan Yunus mengalami tiga kegelapan kegelapan perut ikan kegelapan dasar lautan kegelapan tengah malam serologika harusnya Yunus meninggal tapi Nabi Yunus dia tahu bahwa dia tidak mungkin selamat dari perut ikan itu dan tidak ada siapapun yang akan menolong dia sehingga dia betul-betul yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dalam kondisi seperti itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah akhirnya Nabi Yunus arieh salatu wasalam terus memanjatkan kepada Allah sebuah doa dan juga zikir yang terus diulang-ulang dalam perut ikan itu apa itu la'ilaha la'ilaha ila'anta subhanaka inni kuntu minal zalimin maka ketika Nabi Yunus terus berdoa dengan doa ini apa yang terjadi fastajabnalahu maka kami kabulkan doanya wa najainahu kami selamatkan dia minal gham dari gham dari kesulitan hidup dalam perutikan begitu juga kami selamatkan bagi orang-orang yang beriman kalimat begitu juga kami selamatkan orang-orang yang beriman menunjukkan bahwa doa itu bukan khusus bagi orang bagi Nabi Yunus saja tapi doa itu umum bagi setiap orang yang beriman boleh kita baca dan kasiatnya sama dengan doa yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan Allah keluarkan Yunus kata Allah kalau Yunus bukan orang yang ahli tasbih tentu Yunus akan berada di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan akhirnya Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan dan Allah selamatkan kata Nabi salallahu alaihi wasallam dalam hadis ini siapapun yang berdoa dengan doanya Zinnun Yunus alihissalam tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa itu kecuali pasti dikabulkan makanya saya sarankan kalau kita hendak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sisipkan doanya Nabi Yunus kita mau minta apa nih ibu-ibu yang jomblo pengen kawin atau yang janda pengen nikah lagi atau yang yaudah nikah gak bisa lah jadi bapak-bapak kemudian juga yang sulit ekonomi yang banyak penyakit ingin disembuhkan yang pokoknya banyak masalah lah hidup ini kan pasti banyak masalah gak mungkin gak ada masalah setiap orang itu pasti punya masalah antah masalah kesehatan antah masalah ekonomi antah masalah keluarga antah masalah masalah itu banyak dengan anak dengan orang tua dengan suami dengan pasangan dengan tetangga dengan rekan kerja dan begitu selesnya semua orang punya masalah artinya kalau kita minta kepada Allah untuk masalah kita dihilangkan selipkan doanya Nabi Yunus ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin amin tak apa disitu langsung kita minta kepada Allah setelah kita membaca doanya Nabi Yunus alihissalatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin ya Allah kabulkanlah saya perlu ini perlu itu perlu ini dan begitu seterusnya karena tadi Uthman ibn Afan radiyallahu sampai mengatakan bahwa doa zinnun ini sampai rasul bersumpah siapapun yang mengucapkannya pasti mustajab ya ini yang pertama doanya Nabi Yunus alihissalatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin yang kedua doa yang mustajab yang rasul bersumpah dengan doa itu doa ini dari sahabat Anas Ibn Malik radiyallahu'an dan dikeluarkan oleh ashabus sunan ya jadi Anas Ibn Malik radiyallahu'an Anas Ibn Malik ini pembantu Nabi 10 tahun dia membantu Nabi sampai rasul meninggal maka disebut khadimur rasul pembantu Nabi kata Anas Ibn Malik radiyallahu'an kuntu ma'a rasulillah salallahu'ala salam jalisan satu hari aku pernah duduk bersama Nabi disebelah kami ada seseorang yang tegak mendirikan salat jadi Anas dengan rasul sedang duduk rupanya tidak jauh dari situ ada orang salat ketika laki-laki ini sudah ruku sudah sujud dan sekarang posisi dia ditasyaud akhir tiba-tiba dia berdoa setelah tasyaud itu apa doanya Allahumma inni as'aluka bi'annalaka alhamdu la ilaha illa anta al mannanu badi'us samawati wal ar ya zal jalali wal ikram Allahumma inni as'aluka bi'annalaka alhamdu la ilaha illa anta al mannanu badi'us samawati wal ar ya zal jalali wal ikram begitu lafadnya ya hayu ya qayyum inni as'aluka ya Allah hamba memohon kepadamu dengan segala pujian untukmu tidak ada Tuhan yang berak disembah selainmu engkau esah tidak memiliki sekutu engkau pemberi anugerah engkau pencipta langit dan bumi wahai zat yang maha terpuji dan maha mulia wahai zat yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya ya Allah aku meminta sesuatu kepadamu apa kata Nabi s.a.w. ketika dia mendengar orang ini mengatakan seperti itu kata Nabi s.a.w. wal ladhi nafsi biyadi disini sumpahnya wal ladhi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya ini arti kalimat sumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya Rasul bersumpah ini ya lakodda allaha bismihil a'zam lakodda allaha bismihil azim alladhi iza du'ya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'ta sungguh orang itu telah berdoa dengan nama Allah yang agung yang apabila dia berdoa dengan lafad itu pasti dikabulkan yang apabila dia meminta dengan doa itu pasti akan diberikan permintaannya lihat Rasul menjanjikan dua perkara di sini siapa yang berdoa maka dikabulkan siapa yang meminta maka akan diberi apa doanya Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamdu la ilaha illa anta al mannanu badius samawati wal ar ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum hafal bu ha dah apa oke sekarang kita rame-rame ya Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamdu la ilaha illa anta al mannanu badius samawati wal ar ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum kan pendek itu gak cepat-cepat lah memang loadingnya kurang kurang loading aja sebenarnya kan ini sebenarnya pendek ya Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamdu la ilaha ila anta al mannanu badius samawati wal ar ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum titik habis itu kita minta terserah minta apa yang penting doa ini dulu dibaca rasul mengatakan demi zat yang jiwaku di tangannya ini bersumpah siapa yang berdoa dengan doa ini kemudian kita meminta apa saja pasti dikabulkan doanya pasti diberikan permintaannya ini sumpah nabi pertanyaannya apa kenapa sampai mustajab doa ini karena dalam doa ini terkandung ismul a'zam nama Allah yang agung nama Allah yang agung apa itu ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum sebenarnya mengatakan itulah ismul a'zam dahulu di zaman nabi musa alihi salatu wassalam ketika nabi musa alihi salatu wassalam itu membawa bani israel dari mesir menuju palestin tanah perjanjian kemudian Allah aza fir'on itu dan Allah tenggelamkan sehingga mereka diselamatkan dari fir'on dan bala tentaranya dalam perjalanannya nabi musa dan bani israel ini melewati satu bukit yang panjang bukit itu namanya bukit khusban bukit itu memanjang sekali bukit khusban lah setelah bukit khusban itu ada sebuah kaum dari kaum-kaum kananiun penduduk asli di situ mereka ketakutan kalau-kalau nabi musa dan bani israel itu hendak menjajah mereka akhirnya kemudian mereka mencari-cari orang yang mustajab doa supaya berdua akan kehancuran musa dan bani israel lah kebetulan di situ itu ada seorang ahli ibadah namanya bal'am ibn ba'ura bal'am ibn ba'ura bal'am ini salah satu ulama dari ulama-ulama bani israel bal'am ini dia kalau berdua mustajab doanya kalau berdua doa apa saja mustajab doanya kenapa rahasianya bal'am bin ba'ura itu kalau dia berdua mustajab doanya karena dia memiliki ismul a'zam menguasai ismul a'zam karena dia ahli taurat juga dia tahu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung itu makanya dia kalau berdua dengan nama Allah yang agung pasti dikabulkan tapi masalahnya ketika para pembesarkan an ini datang kepada bal'am ya bal'am bukankah engkau mustajab doa doakanlah kehancuran kepada musa dan kaumnya katanya jangan-jangan dia datang hendak menjajah kami kata bal'am celaka engkau yang aku doakan ini bukan orang biasa dia ulul azmi dia rasul dia nabi ya gak mau katanya tapi hari-hari kemudian para pembesar datang dengan harta dijanjikan kedudukan jabatan macam-macam-macam leleh pula dia akhirnya mau pula dia mendoakan nabi musa dan kaumnya akhirnya mulailah diberdoa masalahnya salah tempat yang dia doakan itu nabi masa nabi didoakan kecelakaan mana dikabulkan Allah akhirnya kemudian setiap bal'am ini berdoa kepleset-pleset itu doanya yang harusnya dia berdoa ya Allah hancurkan musa dan kaumnya kepleset ya Allah hancurkan kaum kanan dan orang-orang yang congkak dan sombong itu marahlah orang-orang kanan itu ya bal'am kami kasih harta kasih ini kasih itu kau suruh berdoa kehancuran musa kenapa kau balik pula kehancuran itu doa kepada kami katanya kata bal'am gak tahu kok kepleset-pleset gini lidahku katanya akhirnya kemudian kata bal'am khasirat dunya wal'akhiru aduh kalau gini aku rugi dunia akhirat kenapa sudah tidak mustajab doanya kurang ajar dia mau doakan kehancuran musa karena sudah mandi ya sudah basah kuyub sekali dia mengatakannya sudah gini saja kita cari cara lain jangan doa-doa sudah gak mujarab lagi dengan cara apa utus wanita kalian gadis anak-anak gadis kalian kasih cantik dia kasih rapih dia kasih molek dia supaya terfitnah itu Bani Israel cukup satu orang Bani Israel kalau sampai berzina itu cukup katanya diutuslah itu akhirnya lah Musa ini kan musafir dengan Bani Israel ke tanah perjanjian akhirnya kemudian gadis-gadis kanaan ini mereka berjalan ke bukit khusban entah membawa dagangan makanan atau apa menawar-nawarkan ada pula yang jatuh cinta satu di situ akhirnya terjadi zina ketika terjadi perzinahan itu turunlah taun kepada mereka dan tidak dicabut penyakit itu sampai diketemukan siapa pezinahnya kemudian dibunuh baru dihilangkan penyakitnya tapi maksud saya itu bagaimana bal amini doanya mustajab kenapa karena dia menguasai ismul a'zom ya tentu ismul a'zom di zaman dulu dalam kitab-kitab dulu Taurat Injil dan Zabur akan berbeda dengan ismul a'zom yang ada dalam asmaul husna yang kita senantiasa hafal lah asmaul husna itu kan 99 walaupun itu bukan batasan tapi dalam asmaul husna itu ada nama-nama Allah yang disebut dengan ismul a'zom yang kalau kita berdua bertepatan dengan ismul a'zom itu maka akan mustajab lah sebagian para ulama ada yang matakan ismul a'zom itu adalah ada juga yang matakan ada yang matakan Allah dan ini tiga-tiganya terkandung di sini kalau seandai ada yang matakan Allah Allah ada di situ kalau ada yang matakan disitu juga ada kalimat kalau matakan disitu juga ada kalimat berarti pasti diantara tiga nama ini ada asma makanya kenapa Rasul sampai bersumpah di sini siapapun yang berdoa di sini kalau dia berdoa diijabah kalau dia minta pasti dikasih makanya kata Nabi s.a.w. perbanyak oleh kalian mengucap kalimat ya dhal jal liwal ikram contohnya begini ya Allah aku mau usaha tolonglah mudahkan usaha saya ya dhal jal liwal ikram ya Allah saya ini mau safar mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya dhal jal liwal ikram ya Allah saya ini baru buka usaha janganlah gulung tikar kalau bisa bentang-bentang tikar itu ya dhal jal liwal ikram begitu perbanyak setiap dua itu diakhiri dengan kalimat ya dhal jalali wal ikram gitu maksudnya karena ada sebagian ulama mengatakan ya dhal jal wal ikram itu adalah ismul azam tapi ada juga yang mengatakan bukan itu tapi ya hayu ya qoyyuh ismul azam itu ya hayu ya qoyyuh dan begitu seterusnya tapi disini maknanya maksudnya ketika kita berdua dikabulkan ketika kita meminta diberi itu kapan saat kita berdoa dan menyelipkan doa ini setelah itu silahkan minta apa saja yang kita minta kepada Allah maka kata Rasul kalau dia berdoa dikabulkan kalau dia minta pasti akan diberikan permintaannya ini yang kedua yang ketiga diantara doa yang Rasul bersumpah juga pasti akan dikabulkan hadis yang terdapat dalam sunan tirmidhi dan juga disahihkan oleh seh nasiruddin al-albani hadis ini dari sahabat Buraidah ibn Husayb al-aslami radiyallahu'an jadi dia menceritakan satu hari Rasul pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa satu hari Rasul mendengar ada seorang sahabat berdoa dalam doanya sahabat ini mengatakan Allahumma ini as'aluka bi'anni as'hadu annaka antallah la ilaha ila antal ahad samad lam yalid walam yu al-ladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad ini agak mudah karena ada surat alikhlasnya ya ya kita hafal lah alikhlas maksudnya Allahumma inni as'i oke kita baca sama-sama ya Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta allahu la ilaha ila anta al-ahadu as'amadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad ah mana enak ini agak mudah daripada yang tadi ya ya Allahumma inni as'aluka ya Allah saya meminta kepadamu bi'anni as'hadu bahwasannya saya bersaksi laka kepadamu antallah engkau adalah Allah la ilaha illa anta tidak ada sembahan yang berak disembah kecuali engkau al-ahad yang maha tunggal as'amad yang maha bergantung alladhi lam yalid yang tidak melahirkan walam yulad yang tidak dilahirkan walam yakullahu kufuan ahad dan yang tidak ada yang sekutu dengan Allah subhanahu atau siapapun apa kata rasul waladhi napsi bi'adih lagi-lagi rasul bersumpah disini demi zat yang jiwaku berada di tangannya lakut sa'al allaha bismihil a'zam sungguh dia telah meminta kepada dengan nama Allah diberikan ini kurang lebih dengan doa yang pertama kalimatnya karena ada ismul a'zam nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung apa nama Allah yang agung dalam dalam apa namanya doa ini kalimat Allah ya disini ada kalimat Allah Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu anaka antallah disini ada kalimat kalimat Allah disini antallah engkau adalah Allah dan Allah itu ismul a'zam semua nama Allah kembali kepada lafad Allah 99 nama Allah itu kembali kepada lafad Allah makanya karena ada kalimat Allah maka Rasul mengatakan maka sungguh orang yang berdoa itu telah menyebut ismul a'zam demi zat yang jiwaku berada di tangannya kalau dia berdoa dikabulkan kalau dia minta pasti akan diberikan maka kalau kita hendak berdoa kepada meminta sesuatu syukur-syukur kalau tiga-tiganya ibu baca tiga-tiganya ibu baca maksudnya pertama ibu baca doanya Nabi Yunus kemudian setelah itu ibu baca lagi Tiga-tiga ini baca baru kita minta terserah terserah minta apa saja ini luar biasa tiga doa yang Rasul bersumpah di situ jarang-jarang Rasul bersumpah kecuali di tiga-doa ini maka inilah tiga doa yang luar biasa yang kalau kita berdoa dengan tiga-doa ini kata Nabi SAW pasti dikabulkan pasti dikabulkan tetapi yang jadi catatan adalah ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama harus ada pengagungan kepada Allah kerendah dirian kita dihadapan Allah bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung kita jangan kita berdoa kepada Allah tapi hati kita kepada selain Allah itu tidak akan dikabulkan walaupun baca tiga-dua ini tetap hatinya digantungkan kepada Allah jangan digantungkan kepada makhluk ini yang pertama yang kedua harus yakin harus yakin jangan main coba-coba saya baru dengar ini kajian Ustaz Abu Meroh ah saya coba-coba nanti malam lah jangan coba-coba ini bukan untuk coba-coba harus ada keyakinan kita meminta kepada zat yang yakin adanya Allah jangan kemudian kita beribadah dengan keraguan Allah itu yakin adanya maka meminta dengan keyakinan yakin kalau kita berdoa dengan dua ini pasti dikabulkan mantap yakin jangan pakai coba-coba cobalah kalau mujarab lanjut kalau mujarab ini beres Abu Meroh bukan seperti itu karena Allah tidak akan mengabulkan doa min kalbin lahin dari hati yang lalai yang tidak ada keyakinan harus yakin dengan dua ini kemudian yang ketiga juga secara umum secara umum maknanya jauhi hal-hal yang bisa doa itu tertolak di hadapan Allah Azza wa Jal seperti isi doanya jangan sudah habis baca doa tiga ini doa la ilah ilah anta subhanaka ini kuntum nadhalimin kemudian yang kedua yang ketiga habis itu ya Allah hancurkan usaha orang sebelah tidak boleh betul dia tiga doa ini mantap eh setelahnya disuruh pula ya Allah hancurkan orang sebelah itu ya Allah kasihlah penyakit tetangga sebelah itu ya jangan tidak boleh ya karena doa kalau terkandung dosa atau memutus silaturahim tidak akan dikabulkan walaupun mukadimanya sudah bagus jadi jangan ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa seperti isi doanya tadi terkandung dosa terkandung memutus silaturahim ya maka jauhi ataupun kita memudah-mudahkan dengan perkara yang haram ya memakan yang haram minum haram pakaian dibeli dari yang haram dan begitu seterusnya karena ini jadi penolak jadinya kan kata Nabi SAW ada seorang laki-laki di zaman dulu tangannya sampai ke atas padahal dia seorang musafir dia sedang sulit dia terus memanjatkan ya Rabi ya Rabi tapi tidak dikabulkan doanya kata Nabi SAW bagaimana akan dikabulkan doanya padahal orang ini punya banyak syarat itu dikabulkan doanya tapi tidak dikabulkan doanya ya bagaimana kata Nabi SAW dikabulkan makanan yang makan haram minuman yang dia minum haram pakaian yang dia pakai haram dan dia dibesarkan dari benda yang haram bagaimana akan dikabulkan ya jadi tetap juga harus mengacu kepada etika-etika doa secara umum lebih bagus lagi kalau doanya itu satu di tempat yang mustajab kedua di waktu-waktu yang mustajab lebih mantap lagi di sepertiga malam akhir antara adan dan komat ketika turun hujan ketika musafir dan begitu seterusnya ya jadi itu lebih mantap lagi atau mungkin kita gunakan untuk doa dalam sholat setelah tentu ya yang jelas-jelas dulu dibaca mungkin kita bisa ambil dalam sujud kalau ibu sholat sendiri ya dalam sujud setelah kita membaca Subhanallah Baru baca dua ini kemudian kita meminta ya atau di akhir tasyahud setelah meminta empat perlindungan kan ya min adha bi jahannam wa min adha bil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa min syari fitnatil dajjal bacalah la ilaha ila anta ini subhanaka ini kuntu min adhalimin kemudian ibu minta sesuatu nah itu lebih baik lagi di tempat-tempat yang bagus kan di ketika sholat atau di sepertiga malam dan begitu yang jelas bahwa kenapa kemudian doa ini dilebihkan di antara doa-doa yang lainnya karena Rasul bersumpah masalahnya disitu ya kalau doa lain kan Rasul tidak bersumpah Rasul yang mengatakan ya memang kalau anda berdoa seperti ini mustajab tapi yang sampai bersumpah ya ini doa-doa ini aja yang Rasul sampai bersumpah kalau kita menyebutkan atau membaca doa ini kemudian meminta sesuatu maka akan dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam ini yang bisa sampaikan karena sudah jam 11.20 kalau ada pertanyaan satu saja kalau enggak enggak apa-apa ya kita langsung balik iya silahkan iya kalau sudah puasa daun yang lain lewat bu karena kalau puasa daun itu sudah mewakili semua puasa karena Rasul mengatakan khairu siam siam daun sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa daun kalau ibu sudah puasa daun yang lain enggak perlu puasa jadi cukup daun saja sudah mewakili semuanya enggak usah diborong nanti ibu capek sendiri siapa yang memaksakan diri memborong semua ibadah puasa sunnah daunnya iya senen kemisnya iya ayamul bidnya iya kodok ramadhonnya iya semua nanti capek ibu nanti ibu makin kurus jadi kalau sudah puasa daun cukup itu saja istiqomah disitu harus istiqomah ya karena khairul awam adwamu hawa inqallah sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqomah walaupun sederhana ya puasa sunnah daun saja terus daun saja gak usah yang lain ditengok karena itu sudah mewakili semuanya iya bukan hanya seribu dinar yang doa-doa yang lain pun banyak yang disabdakan nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita berdoa dengan itu ya ibu pernah dengar dalilnya yang seribu dinar itu seribu dinar itu apa itu doanya doanya seperti apa seribu dinar itu iya itu ayatnya doanya seperti apa itu ayat seribu dinar bukan dua seribu dinar kalau ayat seribu dinar iyalah maksudnya kalau dua seribu dinar saya belum pernah dengar itu tidak ada dalilnya ya kalau hanya baca itu yang ada adalah doa sapu jagad kalau doa sapu jagad ada dan ini yang paling banyak dibaca nabi ya berikan kepada kami dunia yang baik dan jauhkan kami dari adib neraka itu ada hadisnya cukup dengan dua ini saja mencakup semua kebaikan dunia akhirat dan ini diajarkan oleh Rasul kepada kita dan ada faedah besar sapu jagad ini ya karena menyapu semua doa masalahnya terangkum dalam satu kalimat ini tetapi di situ harus dipahami bahwa terkandung tiga perkara satu meminta dunia yang baik dua meminta akhirat yang baik tiga meminta supaya dijauhkan dari adab neraka berarti disini porsi meminta dunia itu cukup sepertiga saja tapi porsi meminta akhirat itu dua per tiga karena dunia itu cuma satu saja berarti kalau ibu berdoa sepertiga minta dunia dua per tiga minta akhirat gitu maksudnya itulah doa sapu jagad tapi kalau doa ayat seribu dinar ya secara makna mungkin tetapi apakah kemudian dibaca dalam bentuk doa itu kan bukan dalam bentuk doa kalimatnya hanya memberitahu barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan dimudahkan urusannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kan itu ya mana kalimat lafad doanya seperti dimulai dengan kalimat Allahumma ya Allah atau Rabbana ya Rabb kami kan tidak ada disitu itu hanya ayat saja ya kalau Nabi SAW memang menyebutkan siapa yang membaca ayat sekian maka akan begini ini kan perlu dalil namanya harus ada dalilnya walaupun secara maknanya benar tapi kalau dibuat semacam amalan ini tidak bisa dikhususkan harus ada dalil ya karena kita ini beragama itu perlu dalil Wallahu'alam ya saya kira cukup subhanak lebih hamdika syadu Allah ilah ilah antastagfirullah intinya bahwa tolong berada berakhlah kepada Allah membahas tafsir dari surah Al-Imran lahirlah Imam Muslim Abi Dawud Tirmidhi Ibnu Hibban jadi ketika Yunus al-Iqa salatu assalam terkena undian itu selamat menikmati